Donasi dakwah YouFit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah SWT. Sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Kurratu Uyunil Mewahidin. Yang dikarang oleh cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Iaitu Syekh Abdul Rahman bin Hassan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahul jami'i. Kita berharap semoga Allah SWT berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah SWT. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setiap mengikuti tuntunannya hingga ada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga pemirsa serta pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bab yang terakhir kita bahas, masih ingat bab apa? Mana kitabnya? Ada bagian kitab nggak? Sampai bab apa? Bab Bab Manhaqqaqa At-tawhida Dakhadal jannata Bi ghairi Hisab Bab Orang yang Merealisasikan tawhid Maka dia akan masuk surga tanpa Hisab Itulah bab yang terakhir kita bahas Kalau disitu ditulis bab yang kedua Hari ini kita akan memasuki bab yang ketiga Silahkan yang punya kitab buka halaman 151 Sudah ketemu? 151 Sudah semua? Apa tertulis disitu? Babu Mana yang bukan kitab? Babu Al-Khawfi Minashiriki Apa artinya? Bab Takut Kepada Syirik Bab takut Kepada Syirik Kalau kemarin kita bahas Tawahid Sekarang kita bahas Syirik Syirik Apakah syirik perlu dipelajari? Perlu atau tidak? Perlu Kalau Tawahid Kita pelajari untuk diamalkan Kalau syirik kita ajarin untuk Dijauhi Jadi Selain kita belajar kebaikan Kita perlu belajar keburukan Kebaikan kita pelajari untuk kita praktekan Keburukan kita pelajari untuk Kita tinggalkan Makanya Dahulu Di zaman Nabi SAW Ada seorang Sahabat Nabi SAW Namanya Hudhaifah Siapa namanya? Hudhaifah Ada yang namanya Hudhaifah? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Hudhaifah Ibnul Yaman Radiyallahu anhu Beliau berkata Kanan nasu Yasaluna Rasulullah Sallallahu Adihi Wasallama Anil Khairi Wa Kuntu Asaluhu Anishyar Kebanyakan orang Di zaman Nabi SAW Itu bertanya Kepada beliau Tentang kebaikan Kebanyakan orang Di zaman Nabi Tanya kepada Nabi Tentang apa? Kebaikan Amalan yang paling mulia Apa? Amalan yang bisa mengantarkan Kesurga Apa? Rata-rata pertanyaannya Seperti itu Kalau aku Aku disini siapa? Hudhaifah Wa kuntu Asaluhu Anishyar Kalau aku Pertanyaan yang paling banyak Aku tanyakan kepada Nabi SAW Adalah keburukan Pertanyaan Tentang keburukan Wahai Nabi Nanti di akhir zaman Akan terjadi apa? Rupa huru haraf Apa saja yang harus Saya hindari Kalau saya menemui Zaman tersebut Rata-rata Para sahabat Yang lain bertanya Tentang kebaikan Sedangkan Aku bertanya Tentang keburukan Kebalikannya Mahafata'an yudrigani Karena aku takut Terjerumus Kepada keburukan tersebut Ada enggak orang Di zaman ini Melakukan kesyirikan Dalam keadaan Dia tidak tahu Kalau itu syirik Ada Banyak Contohnya Jimat Apa contohnya? Jimat Banyak orang pakai jimat Enggak tahu Kalau itu syirik Ketika Ketika ditanya Kenapa Kenapa pakai jimat Ikhtiar Apa? Ikhtiar Banyak orang Pergi ke Banyak orang Pergi ke Dukun Dalam keadaan Dia tahu Kalau Dalam keadaan Dia tidak tahu Kalau pergi ke Dukun Itu enggak Boleh Boleh enggak Pergi ke Dukun Boleh enggak Ya tergantung Dukun apa Emang ada Dukun yang Boleh Didatang Ada Dukun apa Dukun Bijen Ada lagi Dukun yang Boleh Ada lagi Ada Dukun Bayi Ya Ada lagi Yang boleh Dukun Kompor Dukang Servis Kompor Yang enggak Boleh Itu Dukun Yang paranormal Eh Kok paranormal Para tidak Normal Ya Bukan orang Bintar Tapi orang Tidak Bintar Banyak Orang Pergi ke Dukun Itu enggak Tahu Kalau pergi Ke Dukun Itu enggak Boleh Maka Kita harus Ajarkan Kepada Umat Selain Kebaikan Juga Kita Ajarkan Keburukan Selain Kita Ajarkan Kepada Umat Apa Itu Tauhid Kita Juga Perlu Mengajarkan Apa Itu Kebalikannya Tauhid Apa Tadi Shidik Selain Kita Ajarkan Kepada Umat Sunnah Kita Juga Perlu Ajarkan Kepada Umat Kebalikannya Sunnah Apa Itu Bidah Kita Ajarkan Sunnah Untuk Diamalkan Kita Ajarkan Bidah Untuk Ditinggalkan Kita Ajarkan Tauhid Untuk Diamalkan Kita Ajarkan Syirik Untuk Ditinggalkan Makanya Syekh Muhammad Bin Abdil Wahab Rahimahullah Setelah Sebelum Sebelumnya Membahas Tentang Tauhid Beliau Mulai Di bab Ini Membahas Tentang Syirik Dan Beliau Mengasih Judul Babu Al-Khaufi Minasyiriki Harus Takut Kepada Kesirikan Kenapa Takut Kepada Kesirikan Itu Yang Akan Beliau Sampaikan Dalil Dalil Ini Sudah Apal 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 Belum Ya Bap Ini Jangan Belum Apal Setorannya Gimana Masih Ada Setoran Bab Ini Termasuk Bab Yang Sebelumnya Yang Dulu Ya Ini Habis Liburan Masih Ada Nggak Masih Tersisa Nggak Habis Liburan Tersisa Apanya Tersisa Hafalannya Atau Sudah Hilang Dengan Lontong Sama Kupat Sama Opor Beliau Membawakan Beberapa Dalil Al-Quran Maupun Hadis Nabi Sallallahu Saya Pengen Nanti Setoran Lagi Setoran Lagi Sampai 6 Bab Lagi Mulai Dari Bab Ini Bab Ketiga Ini Al-Quran Sampai 6 Bab Lagi Apanya Kalau Belum Setoran Pengajian Belum Daurah Belum Dilanjutkan Jadi Setoran Minimal 6 Bab Kedepan Mulai Dari Bab Ini Sampai Bab Ke 6 Berikutnya Jadi 3 4 5 6 7 8 Sampai Bab Berapa 8 Disetorin Hafalannya Hari Ini Kita Membahas Tentang Bab Al-Khaufi Minashirqi Bab Tentang Keharusan Kita Takut Kepada Kesirikan Terjurumus Kepada Kesirikan Dan Beliau Akan Membawakan Dalil Dalilnya Kenapa Kita Harus Takut Terjurumus Kepada Perbuatan Syirik Seperti Biasa Kita Baca Dalilnya Setelah Kita Baca Dalilnya Saya Akan Sampaikan Masih Ingat Kesimpulannya Apa Korelasi Antara Ayat Ini Dengan Bab Al-Khaufi Minashirqi Baru Kemudian Kita Baca Syarah Yang Dibawakan Oleh Syekh Abdurrahman Bin Hassan Rahimah Allah Ta'ala Siapa Yang Tugas Baca Nah Ikrah Ayat Dalil yang pertama Yang beliau Bawakan Adalah Ayat Al-Quran Surat Surat Apa Disitu An-Nisa Ayat Berapa Ayat 48 Bunyinya Terjemahannya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Mengampuni Dosa Syirik Dan Allah Akan Mengampuni Dosa Duna Artinya Apa Selain Bukan Duna Itu Artinya Duna Apa Duna Di Bawah Syirik Dan Allah Akan Mengampuni Dosa Yang Levelnya Di Bawah Syirik Jadi Dosa Itu Ber Level Level Dosa Itu Bertingkat Tingkat Yang Paling Parah Namanya Dosa Syirik Dan Yang Selevel Dengan Syirik Apa Itu Kufur Kekufuran Itu Selevel Dengan Syirik Nanti Di Bawah Dosa Syirik Itu Ada Kabair Apa Kabair Dosa Dosa Besar Nanti Di Bawah Kabair Ada Soho Ir Apa Soho Ir Dosa Kecil Nah Dosa Kabair Dosa Besar Dosa Kecil Itu Akan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Ingat Ada Kata Kata Lima Yasha Dosa Zina Dosa Mabok Dosa Bunuh Dosa Judi Itu Termasuk Dosa Dosa Besar Ini Akan Diampuni Oleh Allah Bagi Yang Dikehendaki Berarti Ada Enggak Yang Tidak Dikehendaki Ada Makanya Baca Ayat Ini Jangan Kemudian Kita Mengatakan Ah Enggak Papa Zina Kan Itu Kan Dibawah Syirik Jangan Kan Dosa Dosa Selain Syirik Dibawah Syirik Akan Diampuni Sama Allah Itu Bagi Yang Dikehendaki Ya Siapa Tahu Saya Dikehendaki Diampuni Ya Siapa Tahu Intinya Juga Tidak Dikehendaki Jangan Jangan Berspekulasi Nasib Kita Di Akhirat Sudahlah Jauhi Saja Lebih Aman Jauhi Saja Perbuatan Dosa Mau Besar Mau Kecil Apalagi Perbuatan Syirik Jadi Ayat Ini Menyebutkan Bahwa Dosa Syirik Itu Beda Dibandingkan Dosa Dosa Yang Lainya Kalau Dosa Dosa Yang Lainya Ada Peluang Untuk Diampuni Bagi Manusia Yang Dikehendaki Allah Tapi Kalau Dosa Syirik Allah Sampaikan Inna Allah La Yawfir Artinya Allah Tidak Akan Ampuni Apakah Ayat Ini Ada Hubungannya Dengan Bab Wajib Takut Kepada Syirik Apakah Ayat Ini Ada Hubungannya Dengan Bab Tersebut Jawabannya Ada Seandainya Dosa Syirik Itu Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Maka Wajib Bagi Kita Untuk Takut Maka Apa Kesimpulannya Pelaku Kesirikan Tidak Diampuni Allah Tulis Pelaku Kesirikan Tidak Diampuni Allah Maka Kita Wajib Takut Darinya Pelaku Kesirikan Tidak Diampuni Allah Maka Wajib Kita Takut Darinya Coba Diulangin Pelaku Tulis 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 Pelaku Kesirikan Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Maka Wajib Kita Takut Darinya Nya Itu Maksudnya Apa Kesirikan Takut Untuk Terjerumus Dari Kesirikan Kedalam Kesirikan Ini Adalah Ayat Yang Pertama Dalil Yang Pertama Yang Dibawakan Oleh Beliau Mari Kita Baca Keterangannya Syekh Abdurrahman Bin Hassan Ikrah Qol Abadati Kafarati Abadati 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 Dua-duanya mati Baik laki-laki maupun perempuan Berarti kan Wallahu'alam belum sempat tau Taubat Apakah orang yang Seperti ini ada peluang diampuni Ada atau tidak Ada Walaupun dia belum Bertaubat, ada peluang Ada peluang itu Maksudnya ya mungkin Diampuni Mungkin tidak Itu namanya ada peluang Tapi kalau sampai orang Pergi ke Dukun Pulang dari Mbah Dukun Keluar rumah ketabrak mobil Jeder mati Ini bukan lagi doakan dong Bukan lagi doakan Keluar dari rumah Jeder ketabrak mobil mati Allah katakan dalam Al-Quran Inna Allah la yakfir Allah tidak akan ampuni Seandainya dia belum sempat Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bedanya Bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah Ini dalil yang pertama Yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Jalil yang kedua Ikhrak Wa qalal khalilu Berikutnya Ayat yang kedua Yang dibawakan oleh Penulis kitab Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Adalah ayat surat Ibrahim Ayat berapa disitu? Ayat berapa? 35 Punyi ayatnya Jauhkanlah aku Aku disini siapa? Al-Khalil Siapa Al-Khalil? Nabi Ibrahim A.S. Yang berhak Menggunakan Label Al-Khalil Di dunia ini Cuma dua Satunya Nabi Ibrahim Satunya Nabi kita Muhammad Sallallahu A.S. Al-Khalil itu artinya apa? Kekasih Cuma dalam bahasa Arab Al-Khalil ini adalah Paling tinggi Derajat cinta Jadi cinta itu Dalam bahasa Arab Bertingkat-tingkat Ya Kalau dalam bahasa Indonesia Cinta ya cinta Paling kalau untuk Menyebutkan Menggambarkan cinta yang sangat Ya aku cinta banget Pol Tapi kata-katanya Tetap cinta Kalau cinta Biasanya ya aku cinta Kalau Cinta agak ya Aku Mandan cinta Mandan itu apa tau? Ya agak tadi Aku agak cinta Kalau enggak ya Aku enggak cinta Kalau dalam bahasa Arab itu Cinta itu Apa Ukapannya macam-macam Ya Ada Mahabbah Ada Mawaddah Ada Khullah Khullah ini Khulil Khulil ini Khullah ini yang paling tinggi Ya Maka yang berhak Menggunakan label Khulil itu Cuma Dua orang Manusia di muka bumi ini Yang pertama siapa? Nabi Ibrahim A.S. Yang kedua Nabi kita Muhammad Nabi Ibrahim Pernah berdoa Kepada Allah Wajnubni Jauhkanlah aku Wabaniya Dan Anak-anakku An-na'budal asnam Jauhkan kami Dari Menyembah berhala Menyembah berhala Ya perbuatan syirik Jadi Nabi Ibrahim A.S. Beliau berdoa Kepada Allah Supaya Dijauhkan Dari Kesirikan Berarti Nabi Ibrahim Takut syirik Atau tidak? Takut Nah Nabi Ibrahim itu Imannya Tebal Apa tipis? Tauhidnya Kuat Atau lemah? Kuat Salah satu Yang menunjukkan Kekuatan Tauhidnya Nabi Ibrahim A.S. Adalah Bahwa Beliau Saat itu Di zaman itu Beliau mungkin Satu-satunya Manusia Yang Menegakkan Tauhid Di muka bumi Selain beliau Sibuk Dengan Kesirikan Nabi Ibrahim Satu-satunya Manusia Yang berani Menyuarakan Tauhid Di muka bumi Saat itu Dimana Orang-orang Pada nyembah Berhala Nabi Ibrahim Muncul Sendirian Menegakkan Tauhid Kalau kita Dengar Seperti itu Kira-kira Itu menunjukkan Tauhidnya Nabi Ibrahim Kuat Atau lemah? Kuat Kalau Lemah Gak berani Akan terbawa A Arus Ada atau tidak Orang yang Awalnya Ngaji semangat Begitu pulang Kampung Ternyata Sendirian Kemudian Balik lagi Seperti awal Ada Ada atau tidak? Ada Itu berarti Tauhidnya Lemah Ya Nabi Ibrahim Bukan cuma Sendirian Di kampungnya Bukan cuma Sendirian Di kecamatannya Bukan cuma Sendirian Di kabupatennya Tapi Nabi Ibrahim Sendirian Di Di Dunia Satu Satu Satunya Yang menegakkan Tauhid Bahkan Bapaknya Sendiri Siapa Nama Bapaknya Azar Azar Bahkan Bapaknya Sendiri Azar Itu Ya termasuk Orang-orang Yang Berusaha Untuk Mengagung-agungkan Berhala-berhala Itu Karena Bapaknya Tukang bikin Tukang bikin Tuhan Masya Allah Tuhan dibikin Sama manusia Tukang bikin Patung Bapaknya Itu Dan Nabi Ibrahim A.S. Beliau Yang berani Menghancurkan Sendirian Patung-patung Itu Di tempat Peribadatannya Raja Siapa Raja Nambrut Masuk Ketempat Peribadatan Malam-malam Satu-satu Dihancurkan Ini beliau Level Tauhidnya Luar biasa Beliau Juga Nabi Ibrahim A.S. Yang Berani Untuk Menghadapi Api Unggun Yang Sangat Besar Demi Mempertahankan Keyakinan Tauhid Beliau Digambarkan Oleh Para ahli Sejarah Saking Besarnya Api Tersebut Sampai Setiap Manuk Burung Yang terbang Di atasnya Itu langsung Matang Saking Apanya Saking Besar Dan Saking Besarnya Api tersebut Nabi Ibrahim Itu Saat Akan Dimasukkan Kedalam Api Itu Harus Pakai Ketapel Raksasa Pelintang Ketapel Raksasa Dua Dijuhu Gak ada Yang berani Dekat Kalau Dekat Kobong Kalau Dekat Kebakar Itu Saking Besarnya Tapi Nabi Ibrahim Aleyhis Salam Beliau Siap Untuk Menghadapi Resiko Mempertahankan Tauhidnya Berarti Nabi Ibrahim Itu Tauhidnya Kuat Atau Lemah Tebal Atau Tipis Itu Pun Masih Takut Terjerumus Kepada Perbuatan Syirik Kalau Nabi Ibrahim Dengan Ketebalan Akidahnya Dengan Kekuatan Tauhidnya Masih Takut Kepada Syirik Mestinya Mestinya Siapa Mestinya Saya Dan Anda Serta Kita Semua Harus Lebih Takut Lagi Karena Tauhid Dan Keimanan Kita Dibandingkan Nabi Ibrahim Seper Berapanya Separohnya Tauhid kita Kira-kira Separohnya Tauhidnya Nabi Ibrahim Atau Ya sudah Saya turunkan Sepertiganya Masih kurang Lagi Ya Seper Delapan Atau Seujung Kuku Nah Yang paling Tempat Kayaknya Kayak kita Yang imannya Gak ada Apa-apanya Dibandingkan Nabi Ibrahim Kok gak Takut Syirik Itu Namanya Ter Lalu Kebangetan Itu Namanya Maka Apa kesimpulannya Dari ayat ini Tulis Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dengan Nabi Ibrahim Dengan kesempurnaan Imannya Saja Takut Syirik Maka Maka Kita Kita Lebih Lebih layak Lebih layak Untuk Takut Padanya Maka Kita Lebih layak Untuk Takut Padanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Saja Dengan Kesempurnaan Imannya Takut Syirik Maka Kita Lebih layak Untuk Takut Padanya Disitu Apa Tadi Syirik Bapak Diulangi Apa Tadi Tulis Tulisan Tadi Rahsanta Mari Kita Baca Apa Yang Disampaikan Oleh Syekh Abdurrahman Rahimahullah Qawluhu Khawla Khaas Musik Intro Khaas Khaas Khaa Khaas Khaa Khaas Khaa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini semakin membuat kita takut kepada kesyirikan al-adhikiyah itu artinya apa? manusia-manusia yang cerdas IQ-nya tinggi orang-orang yang IQ-nya tinggi saja itu banyak yang terjerumus kepada kesyirikan manusia-manusia yang katanya penemu anu, penemu anu, penemu anu manusia yang paling cerdas di muka bumi ini katanya itu saja mereka terjerumus kepada kesyirikan maka kita-kita ini yang IQ-nya jauh di bawah mereka yang bahkan IQ kita mungkin ada yang IQ-nya jungkok kok gak takut syirik itu namanya terlalu kalau ada orang tidak takut terjerus kepada kesyirikan itu menunjukkan tauhidnya masih lemah semakin kuat tauhid seseorang maka perasaan takut dia untuk terjerumus kepada kesyirikan semakin besar saya ulangi semakin kuat tauhid seseorang maka perasaan khawatir dia untuk terjerumus kepada kesyirikan semakin besar pula sebaliknya semakin lemah tauhid seseorang maka perasaan takut dia kepada kesyirikan pun akan semakin tipis maka gak usah dihiraukan orang-orang yang mengatakan ngapain sih belajar syirik-syirik syirik-syirik apa gak ada materi yang lain ada banyak siapa bilang nah itu mukhtar mukhtasor itu kan ada materi yang lain kan banyak disini kan selain syirik mukhtasor terus apalagi yang itu belajarnya yang kemarin baru dipelajari apa kitab yang kemarin itu zadu apa zadu salikin banyak tuh selain syirik disini pelajarannya ngapain kita belajar syirik-syirik syirik-syirik umat ini sudah kuat akidahnya jeresopo buktinya masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan ketika ketika tauhid seseorang berkurang kekuatannya maka berkurang pula perasaan takut dia kepada syirik semakin kuat tauhid seseorang maka akan semakin besar perasaan takut dia kepada syirik contohnya nabi siapa tadi ibrahim alaihissalam naam fattukhidat kekuatannya selamat menikmati selamat menikmati ini alasannya jadi Nabi Ibrahim A.S. kenapa takut syirik alasannya adalah Rabbi innahunna atlalna kafiram minannas wahai Rabbi sesungguhnya berhala-berhala tersebut sudah menyesatkan banyak manusia banyak orang tersesat gara-gara berhala-berhala itu seperti yang saya katakan tadi padahal otak-otak mereka banyak yang cerdas-cerdas apalagi kalau kita lihat kesyirikan di zaman ini Masya Allah yang disajadikan oleh sebagian manusia sebagai sekutu Allah itu sampai kadang-kadang makhluk-makhluk yang kita cicik melihatnya apa tikus ada sebagian orang itu menjadikan tikus sebagai Tuhan itu bisa bayangkan tikus sehingga kalau mereka punya makanan makanannya dimakan tikus mereka senang ya kenapa karena dapat dapat berkahnya bayangkan kalau kita punya makanan dimakan tikus kemudian masih ada sisa mau gak melanjutkan melanjutkan apa melanjutkan mending kita gak makan ini orang senang mereka makanannya dikerikiti tikus mereka senang yang gak ngomong Alhamdulillah bukan orang Islam mau ngomong Alhamdulillah mereka bersyukur senang ada yang menyembah tikus ada yang menjadikan sapi kalau sapinya berhenti mak kerut meninggalkan jejak itu rebutan mereka rebutan apanya apanya yang diperbutkan teletongnya itu kotorannya itu buat rebutan siapa yang dapat maka dia seperti mendapatkan harta karun mau wantung harta karun kemudian di apa namanya diusap-usapkan ketubuhnya astagfirullah mungkin diantara mereka yang melakukan itu ada yang sarjana bayangkan dan mungkin diantara mereka yang melakukan itu ada yang dokter wahai rabbi sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia makanya Nabi Ibrahim takut terjerumus kepada kesyirikan apa kata Imam Ibrahim At-Taymi ulama salaf kata beliau siapa lagi selain Nabi Ibrahim yang merasa aman dari terperosok kepada ujian keimanan seperti itu kalau Nabi Ibrahim saja beliau tidak merasa aman maksudnya beliau ada perasaan khawatir untuk terjerumus kepada kesyirikan apalagi saya dan Anda apalagi kita semua maka wajar seandainya ayat ini dibawakan oleh Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab judulnya Babul Khawfi Minashirq 6 membuat dan sudah qui ini Selamat menikmati. Selamat menikmati. Apa? Belajarlah dan banyak berdoa. Kenapa perlu ditambahi banyak berdoa? Tidak cukup belajar saja. Karena orang punya ilmu, belum tentu dia mengamalkan ilmunya. Maka berdoalah kepada Allah. Setelah kita belajar, mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tawheed. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Supaya istiqomah di atas tawheed dan sunnah ini sampai kita menghadap kepada Allah. Karena ada juga manusia yang awalnya di atas sunnah, yang awalnya di atas tawheed. Kemudian dia menyimpang dari jalan kebenaran itu. Ada. Entah karena alasan ekonomi, entah karena alasan politik, entah karena alasan sosial, atau alasan-alasan yang lainnya. Maka mu'alif di sini, Syekh Abdul Rahman bin Hassan, beliau menutup kalimat ini, paragraf ini, dengan berdoa kepada Allah. Nas'alullah thabata ala'l-Islam. Kita memohon kepada Allah agar bisa tetap di atas agama Islam. Walistiqomah ta'ala dhalika. Dan beristiqomah di atas jalan ini. Hatta nalqallaha ala'l-Tuhid. Sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa tawheed. Sesungguhnya Allah lah yang bisa mengaruniakan itu. Kita pindah ke dalil yang ketiga. Ikhra' wa fil hadithi. Nah, ini dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, ayat. Dalil yang kedua, ayat. Dalil yang ketiga, hadith. Itulah ciri khasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimahullah. Jadi, yang beliau bawakan ayat, ayat, hadith, asar. Asar itu apa? Asar itu nukilan dari sahabat atau tabiin. Nukilan itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Itu namanya asar. Jadi, itulah ciri khasnya beliau. Dan itulah ciri khasnya para ulama. Bawakan ayat, hadith, asar. Baru kemudian dijabarkan. Karena disitulah kekuatan sebuah konten dakwah. Konten dakwah itu akan kuat. Kalau dalilnya kuat. Landasannya kuat. Maka, enggak usah digubris orang yang mengatakan. Dolal, dalil, dolal, dalil. Pengajian di sini. Dalil. Ini orang dalil itu peripun. Kita itu agama dibangun di atas. Dalil kok. Cuman memang dalil itu harus dijabarkan. Jadi, enggak cuma dibawakan dalil, dalil, dalil. Kemudian enggak dijabarkan. Makanya, kitab Tauhid itu suruh syarahnya itu banyak. Syarah itu penjabaran dari dalil. Jadi, ketika kita ceramah. Ketika kita ngisi pengajian. Itu bawakan dalil iya. Tapi juga perlu disyarah. Perlu dijabarkan. Lebih bagus lagi kalau dibawakan contoh. Aplikatif dalam kehidupan. Itu lebih mudah. Lebih bagus lagi supaya mudah dicerna. Oleh masyarakat. Kalau kita bisa menggabungkan antara dalil dengan contoh aplikatif. Itu bagus sekali. Itu bagus sekali. Maka, dalil yang ketiga yang dibawakan adalah hadith Nabi SAW. Apa bunyinya? Akhwafuma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Itu adalah syirik asghar. Asghar artinya? Kecil. Fasu'ila anhu. Nabi SAW ditanya. Syirik asghar itu apa? Faqala. Beliau menjawab. Ar-riya. Syirik asghar itu adalah riya. Saya ingin tanya nih. Tolong dijawab. Akhwafuma akhwafu alaikum. Nabi SAW berkata. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian. Kalian disini siapa? Siapa? Umatnya. Ada yang lain jawabannya? Siapa? Sahabat. Berarti ini hadith khusus untuk sahabat? Tidak. Tapi yang saat itu diajak bicara di hadapan Nabi adalah siapa? Sahabat. Nabi berkata kepada para sahabatnya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian. Wahai para sahabat. Sahabat itu contohnya siapa? Abu Bakar. Umar. Uthman. Ali. Tolha. Abdurrahman bin Auf. Sa'ad. Said. Abu Ubaidah. Az-Zubair. Manusia manusia-manusia yang sudah dijamin masuk surga. Nabi sampaikan ini kepada mereka. Sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian. Aku takut kalian terjumus kepada sesuatu tersebut. Apa sesuatu itu? Syirik. Asghar. Ria. Kalau Nabi mengkhawatirkan manusia se-level Abu Bakar. Kalau Nabi mengkhawatirkan manusia se-level Umar. Kalau Nabi mengkhawatirkan manusia se-level Uthman. Se-level Ali. Se-level Az-Zubair. Yang manusia-manusia itu sudah dijamin masuk surga. Kok manusia model saya dan anda. Dan kita semua tidak takut. Terlalu. Kita kan sudah tiga tahun Ustaz belajar di Madrasah Imam Ahmad. Tiga tahun. Se-level apa tiga tahun itu dibandingkan Abu Bakar As-Ziddiq. Oh saya sudah tamat Ustaz dari Madrasah Imam Ahmad. Setinggi apa iman kita dibandingkan Umar bin Khattab. Tidak ada apa-apanya. Kalau seandainya Nabi SAW mengkhawatirkan manusia-manusia pilihan terjerumus kepada perbuatan syirik. Harusnya saya dan anda dan kita semua. Kau muslimin semuanya. Harus lebih takut lagi. Maka kalau ada orang mengatakan. Wah apa Ria. Insya Allah kayak kita-kita ini sudah amanlah dari Ria. Masya Allah. Abu Bakar As-Ziddiq manusia yang sangat tekun dalam beribadah kepada Allah. Setiap ada peluang ibadah beliau lakukan. Siapa yang hari ini puasa? Saya. Kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini sedekah? Saya. Kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya. Lagi-lagi siapa? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Lagi-lagi. Saya. Saya siapa? Abu Bakar. Setiap pintu kebaikan dimasuki sama Abu Bakar. Ketika Nabi SAW mengatakan. Saya, saya. Abu Bakar semuanya. Apa kata Nabi SAW? Wajabat lahu. Al-jannah. Maksudnya. Abu Bakar pasti masuk syurga. Itulah manusia yang dikhawatirkan oleh Nabi. Terjurumus kepada syirik asgar. Maka. Kalau para sahabat saja dengan kekuatan imannya. Mereka dikhawatirkan oleh Rasul. Terjurumus kepada kesyirikan. Maka kita semua lebih layak. Lebih pantas untuk khawatir. Terjurumus kepada perbuatan syirik. Tulis. Nabi SAW khawatir. Para sahabatnya. Terjurumus kepada syirik. Nabi SAW khawatir. Para sahabatnya. Terjurumus kepada kesyirikan. Padahal. Iman mereka sangat kuat. Padahal. Iman mereka sangat kuat. Maka. Kita harus lebih khawatir. Maka. Kita harus. Lebih khawatir. Saya ulangi. Nabi SAW khawatir. Para sahabat. Terjurumus kepada syirik. Kesyirikan. Padahal. Iman mereka sangat kuat. Maka. Kita harus. Lebih khawatir. Khawatir apa? Terjurumus kepada. Kesyirikan. Ayo nak. Dibaca. Pakai peci hitam. Diulangi. Lantum. Baca putih. Yang keras. Ada yang kurang. Ulangi. Nabi SAW. Coba. Jadi tadi kurang apa? Padahal. Iman mereka sangat kuat. Sekarang kita baca. Syarah yang dibawakan oleh. Syekh Abdur Rahman bin Hassan rahimahullah. Wa qawluhu. Wa qawluhu. Rasulullah wa sallam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masa kita tidak takut terjurumus kepada syirik yang lebih besar dari syirik Aswar. Yaitu syirik Akbar. Wang syirik Aswar saja ditakuti oleh Nabi SAW apalagi syirik Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Nabi SAW itu sudah mengabarkan. Ini termasuk nubuat. Nubuat itu mungkin kalau diterjemahkan prediksi kenabian. Jadi Nabi SAW itu sudah mengabarkan bahwa umat ini itu akan terjurumus kepada syirik. Jadi keliru kalau orang mengatakan umat Nabi Muhammad ini sudah aman. Nabi SAW itu tidak mungkin terperosok kepada syirik. Nabi SAW sendiri yang mengabarkan itu. Nabi SAW sendiri yang bersabda. hatta yang akan datang masanya sebagian dari umatku ini bergabung dengan umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin. Ini kabar dari Nabi SAW sejak berapa abad yang lalu? 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengabarkan bahwa ada di antara umat ini yang bakalan menyembah berhala. Dan Nabi SAW mengabarkan itu pasti terjadi atau tidak? Pasti. Karena Nabi SAW menyampaikan itu berdasarkan wahyu. Dan realita, kenyataan yang kita lihat selama ini pun membuktikan itu. Realitanya kita melihat betapa banyak orang-orang yang masih menyembah selain Allah SWT. Walaupun juga Alhamdulillah banyak yang menyembah al-Allah. Nah. Waqadjirah. Al-Balwa. 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 Jadi. Realita membuktikan seperti yang saya katakan tadi. Realita itu membuktikan prediksi kenabian Nabi. Nabi SAW sudah mengatakan sejak 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu. Akan ada manusia yang menyembah berhala. Ternyata betul kejadian. KTP-nya. KTP-nya. Islam. Tapi yang disembah selain Allah. Itu terbukti kenyataan. Ya. Bahwa ada manusia-manusia yang melakukan hal itu. Padahal. Kata beliau. Padahal ayat-ayat yang jelas. Melarang syirik. Itu. Bisa kita temukan di mana-mana. Bahkan maaf. Mereka yang melakukan kesyirikan itu. Di rumahnya punya. Ushaf Al-Quran atau tidak. Tidak punya. Ya. Dan khotib-khotib. Ya. Pencerama-pencerama juga sering membahangkan ayat-ayat itu. Terus kenapa? Kok masih ada saja orang-orang yang berbuat kesyirikan. Padahal ayatnya jelas. Hadisnya jelas. Bisa jadi karena. Ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Itu cuma dibacakan. Tidak dijabarkan. Jadi cuma dibawakan secara global. Cuma dibawakan secara global. Bapak Ibu. Dosa yang paling besar apa? Syirik. Sepakat? Sepakat. Lewat. Sudah. Tidak dikasih contoh. Kalau dikasih contoh. Nah baru itu. Ada seorang ustad. Ngisi pengajian di Australia. Audiennya orang-orang Indonesia yang tinggal di Australia. Ustad ini menjelaskan tentang. Bahayanya jimat. Bahayanya kesyirikan. Panjang. Lebar. Bapak Ibu. Masih ada yang nyimpen jimat. Tidak ada. Tidak ada. Padahal dia sudah ngomong. Berjam-jam masalah jimat. Akhirnya. Suatu saat dia. Coba. Diajak. Diajak untuk. Mampir di kamarnya para. Imigren Indonesia di sana. Salah satunya. Mahasiswa apa? Kemudian diajak ke kamarnya. Ngobrol di situ. Eh. Kemudian. Yang mahasiswa cerita. Ini ustad. Saya dulu ketika mau berangkat ke Australia. Ini dibekali sama Mbah saya ini. Ada yang buntelan. Ada yang keris semar. Semar. Mesem apa mendem? Ada yang dibawakan besi kuning. Ada yang dibawakan ini. Loh. Ya ini namanya jimat. Jadi selama ini mereka tidak tahu kalau itu jimat. Mereka tahu ya ini dibawa bekal. Biar nanti kamu kan merantau. Barangkali ada orang-orang yang jahat. Ini buat apa? Jaga-jaga. Itu salah satu akibat ketika ayat-ayat tentang syirik. Hadis-hadis tentang syirik itu cuma dibawakan secara global. Tidak dirinci. Tidak dijagarkan. Itu salah satu yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah wal-Jamaah dengan yang lain. Saya tanya. Selain Ahlus Sunnah itu membawakan ayat-ayat tentang syirik atau tidak? Membawakan atau tidak? Membawakan. Apakah mereka juga tidak membawakan hadis-hadis tentang syirik? Membawakan. Terus bedanya apa? Kalau Ahlus Sunnah itu dirinci. Dikasih contoh-contoh real dalam kehidupan. Itu yang kadang-kadang membuat dakwah Ahlus Sunnah itu mendapatkan adanya penolakan. Kalau yang lainnya aman-aman-aik. Tapi tetap kita harus menyampaikan dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang bijaksana. Nah, sekarang kita pindah ke dalil berikutnya. Iqra' wa'ana'abdillahi. Nah, wa'ana'abdillahi ibn imas'udin. Dari nomor berapa ini? Satu, dua, tiga, empat. Ya, dalil nomor empat. Berarti sudah berapa ayat? Dua ayat. Dua hadis. Berarti sudah empat. Hadis ini adalah dalil yang keempat. Wa'ana'abdillahi ibn imas'udin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aqala. Dari Abdullah ibn imas'ud. Semoga Allah merindui beliau. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Man mata. Barang siapa yang mata. Apa mata? Mati. Barang siapa yang mati. Wa huwa yadu'u lillahi niddan. Dalam keadaan dia berbuat syirik. Menyembah selain Allah. Dakhalan nar. Maka dia akan masuk neraka. Rawahul Bukhari. Hadis-Wa'at Bukhari. Masih ingat? Tadi ketika kita membacakan dalil yang pertama. Bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Masih ingat enggak? Bahwa kita sampaikan. Orang yang berbuat syirik itu tidak ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Tidak ada peluang untuk mendapatkan kebahagiaan. Seandainya. Masih ingat? Seandainya. Tidak bertawabat. Sebelum meninggal. Ya ini dalilnya ini. Hadis ini. Man mata. Wa huwa yadu'um lillahi niddandakorana. Barang siapa yang mati dalam keadaan syirik. Berarti. Kalau ada orang pernah berbuat syirik. Terus tobat. Terus mati. Berarti dia matinya dalam keadaan syirik atau bukan? Bukan. Karena dia sudah tobat. Wattawbatu tajubumakoblaha. Taubat itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum taubat. Maka. Mereka yang pernah terjerumus kepada kesyirikan. Jangan putus asa. La taqnatu mirrohmatillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yagfiru zunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Jami'ah itu artinya semua. Semua itu berarti syirik masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Masuk. Berarti kontradiksi dong dengan ayat yang tadi kita baca di awal. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kontradiksi atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Bagi yang pernah taubat sebelum matinya. Orang yang berbuat syirik lalu dia taubat sebelum matinya. Maka dia berpeluang untuk diampuni dosa syiriknya oleh Allah. Sedangkan ayat yang pertama tadi kita baca. Innallaha la yagfiru ayya syarakhabih. Allah tidak akan ampuni dosa syirik. Bagi mereka yang mati, belum sempat, taubat kepada Allah. Begitulah para ulama memadukan, Men-sinkronkan, Menggabungkan antara dua ayat yang kelihatannya secara lahiriyah kontradiktif. Saling bertentangan. Ada gak ustadz orang yang pernah berbuat syirik kemudian taubat mati masuk surga? Ada. Siapa? Para sahabat nabi. Ada gak para sahabat yang dulu masa lalunya itu kelam? Ada. Contohnya? Umar bin Khattab. Radiyallahu anhu. Makan Tuhan. Tuhan kok dimakan? Gimana itu ceritanya? Jadi orang-orang musyrik itu dulu bikin Tuhan itu materi-materi untuk bikin Tuhannya, bahannya itu kan macam-macam. Ada yang bahannya kayu, ada yang bahannya besi, ada yang bahannya tanah, ada yang bahannya kuningan, ya. Macam-macam. Kalau batu ya dipahat, kalau kayu ya sama dipahat, diukir jadi Tuhan. Ada yang cuma batu gitu aja, batu. Jadi mereka itu hobinya, kalau sedang melancong, ya, sedang mampir di suatu tempat, maka mereka cepat-cepatan nyari batu yang terbagus di situ. Kalau nemu batu, wah ini keren ini. Wah ini Tuhan ganti buat yang sudah kedaluarsa. Jadi Tuhan itu ada yang expire buat mereka gitu. Cari yang baru lagi, yang baru lagi gitu. Koleksi batu. Ustaz Pak, berarti kita gak boleh pakai akek Ustaz. Ya tergantung keyakinannya apa. Kalau sekedar untuk hiasan ya gak apa-apa insya Allah. Tapi kalau ada keyakinan, wah akek ini hati-hati loh, ada isinya. Akek ini membuat kewibawaan. Biar dicintai sama akhwat-akhwat. Itu bahaya itu. Sudah masuk level jimat itu. Jadi orang-orang musyrikin di zaman itu, mereka itu saat bikin pantung itu, materi bahannya itu macam-macam. Ada yang batu, ada yang kayu, ada yang kuningan, ada yang besi, ada pula yang bahannya. Terigu. Bahannya apa? Terigu. Terigu, campur-campur-campur, kemudian dibentuk. Bentuk, pengen bentuk apa gitu ya. Nah salah satunya itu Umar bin Khattab r.a. Bikin patung dari bahan terigu. Qadarullah wa masya'afa'al suatu hari kehabisan makanan. Gak ada makanan di rumahnya. Akhirnya mau gak mau ya melirik. Wah ini bisa ini dimakan ini. Nun sewo nge. Dipotong kepalanya makan. Makan Tuhan ini kan luar biasa. Tuhan dimakan. Itulah masa lalunya Umar bin Khattab r.a. Tapi apa ketika beliau masuk Islam? Bertobat kepada Allah. Menguatkan akidah, menguatkan tawhidnya kepada Allah. Bukan cuma diampuni sama Allah. Tapi juga dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Itu beliau sampaikan sepuluh sahabat. Sepuluh sahabat beliau sebutkan namanya satu persatu. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Terus sampai sepuluh sahabat. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar pasti masuk surga. Uthman pasti masuk surga. Ali pasti masuk surga. Zubair pasti masuk surga. Tolhah pasti masuk surga. Abu Ubaidah pasti masuk surga. Sa'ad pasti masuk surga. Sa'id pasti masuk surga. Sepuluh sahabat Abdurrahman pasti masuk surga Abdurrahman bin Auf ya Banyak Abdurrahman Abdurrahman bin Auf Radiyallahu anhu Pasti masuk surga Padahal dahulu Punya masa lalu yang Kelam Maka hadith ini Man mata wa huwa yad'u Lillahi niddandah kalan nad Siapapun yang mati dalam udang syirik Akan masuk neraka Hadith ini selain menumbuhkan rasa takut Juga menumbuhkan rasa harap Bahwa orang yang berbuat syirik itu Masih punya harapan Untuk mendapatkan ampunan Allah Syaratnya apa tadi Tawbad Berarti apa kesimpulannya dari hadith ini Tulis Barang siapa meninggal Dalam keadaan syirik Barang siapa meninggal Dalam keadaan syirik Akan masuk neraka Barang siapa meninggal Dalam keadaan syirik Maka akan masuk neraka Sehingga Kita harus takut syirik Sehingga Kita harus takut syirik Saya ulang ini Barang siapa meninggal Dalam keadaan syirik Maka akan masuk neraka Sehingga kita harus takut syirik Dibaca Mari kita baca Apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Jika Jika Berg Lalu Ragbatan 6. Kenapa syirik gak boleh? Karena syirik itu Membatalkan keikhlasan Ikhlas itu artinya apa? Murni Ikhlas itu artinya murni Kalau murni berarti ya cuma satu Yang dituju yaitu Allah Kalau orang berbuat syirik berarti yang dituju Lebih dari satu Yang saya kan pernah sampaikan disini Ceritanya Nabi SAW sama seorang Musyrik di zaman beliau Yang ditanya sama Nabi SAW Hari ini kamu nyembah berapa Tuhan Berapa? Seingat saya Saba'ah Seingat saya orang musyrik itu mengatakan Hari ini aku menyembah 7 Berapa? 7 Berarti syirik atau bukan? Syirik Walaupun salah satu dari 7 itu Allah Loh Apa kau musyrikin ada yang menyembah Allah? Ada Maka ketika dia mengatakan Saba'ah Hari ini aku menyembah 7 Tuhan Dia rinci yang 7 itu siapa saja Wahidun Sitatun fil ardi Wahidun fis sama' 7 itu perinciannya kayak gini Yang 6 itu ada di muka bumi Yang 1 ada di langit Yang 1 di langit itu siapa? Allah Jadi orang musyrik juga menyembah Allah Cuman mereka itu tidak murni buat Allah Sebagian buat Allah Sebagian buat selain Allah Ya itulah syirik Maka orang yang membuat syirik Dia tidak ikhlas Tidak murni ibadahnya Hanya untuk Allah Dia bagi-bagi ibadahnya Sebagian buat Allah Sebagian buat manusia Ya itulah syirik Maka syirik gak boleh Karena kita orang Islam harus ikhlas Wa ma umiru illa Liya'budullaha Mukhlisina lahuddin Mukhlis niku ikhlas Ibadah kita itu harus ikhlas Untuk Allah saja Gak boleh dibagi-bagi Buat yang lain-lain Eh Allah Tok Tok itu ya Tok itu ya saja Itu takgit Dalam bahasa Jawa Taukit Tok Saja Wahdahu Kalau dalam bahasa Arab La ilaha illallahu Wahdahu La syirikalah Hanya Allah saja yang boleh disebab Itulah ikhlas Orang yang berbuat syirik Yunafil ikhlas Ya Ikhlas itu ya Hadi kita itu hanya tertuju Kepada Allah Wajah kita hanya tertuju Kepada Allah Dalam segala kondisi Dalam kerasaan takut Dalam perasaan harap Ketika kita bertakrup Ketika kita beribadah Semuanya tertuju Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ikhlas Itulah tauhid Sedangkan syirik Merusak Bahkan menghancurkan Keikhlasan tersebut 6 6 Lebih jelasnya lagi Nanti kita akan Akan pelajari Dalam bab Tentang syafaat Dalil yang terakhir Ikhlas Hadis yang terakhir Adalah hadis Riwayat Muslim Dari seorang sahabat Namanya Jabir Radiyallahu anhu Semoga Allah Meridui beliau Barang siapa Bertemu Dengan Allah Maksudnya bertemu Disini apa? Maksudnya bertemu Apa? Mati Barang siapa Yang mati Menghadap Allah La yushriku Bihi syai'a Dalam keadaan Tidak berbuat Syirik Apapun Sedikitpun Dakholal jannah Pasti masuk Surga Barang siapa Mati Menghadap Kepada Allah Dalam keadaan Tidak berbuat Syirik Pasti masuk Surga Walaupun Punya dosa Dosa Yang penting Dosanya Bukan Syirik Dia Seandainya Seandainya Engkau Menghadap Kepadaku Alias Apa tadi? Mati Dalam keadaan Membawa Dosa Sebesar Bumi Banyak atau Sedikit? Bukan Banyak Banyak Itu takitnya Orang Jawa Timur Banyak Saking Banyaknya Sampai Dosanya Sebesar Bumi Cuman Dosa Dosa Itu Engkau Ada Satupun Bentuknya Syirik Jadi Dosa Yang Sebesar Gunung Itu Engkau Satupun Syirik Wah Berarti Banyak Bang Dosa Ini Kumpul Semuanya Sampai Sebesar Bumi Cuman Dosa Itu Bukan Syirik Aku Akan Mendatangkan Ampunan Untukmu Sebesar Bumi Juga Alias Alias Akan Diampuni Sama Allah Yang Penting Bukan Syirik Apakah Antum Memahami Dari Hadis Ini Berarti Dosa Selain Syirik Rapopo Bukan Rapopo Tapi Popo Bukan Gak Papa Papa Kenapa Ustaz Papa Karena Ampunan Itu Bagi Bagi Dikehendaki Jadi Jangan Terlalu Pede Kayaknya Saya Ini Yang Dikehendaki Untuk Diampuni Tahu Dari Mana Emang Dapat Bocoran Kapan 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 Dapat Bocoran Ini Hadis Dipahami Dengan Dalil Dalil Yang Lain Bahwa Bagi Lima Yasha Ayat Yang Pertama Tadi Itu Allah Akan Mengampuni Dosa Yang Levelnya Di Bawah Syirik Bagi Yang Dikehendaki Itu Namanya Dalil Dipahami Dengan Dalil Bukan Dalil Dipahami Sa'ud Ledewe Sekarpe Dewi Bukan Dalil Itu Kalau Mau Paham Dengan Benar Harus Dipahami Dengan Dalil Yang Lain Dicejarkan Sehingga Oh Maksudnya Kayak Gini Itu Kalau Enggak Bahaya Kenapa Curang Kan Bukan Syirik Kenapa Nyolong Sandal Kan Bukan Syirik Kenapa Pacaran Kan Bukan Syirik Akhirnya Semuanya Boleh Kan Bukan Syirik Kamu Kenapa Ngelanggar Kan Bukan Syirik Ustaz Repot Kalau Kayak Gini Maka Itu Tadi Akan Mengampuni Lima Yasha Barang Siapa Yang Bertemu Dengan Allah Alias Mati Menghadap Kepada Allah Dalam Keadaan Tidak Berbuat Syirik Sedikit Pun Maka Dia Pasti Masuk Surga Pasti Masuk Surga Pasti Masuk Surga Itu Bisa Masuk Surganya Cepat Bisa Masuk Surganya Telat Pasti Masuk Surga Ini Maknanya Ada Yang Masuk Surga Duluan Ada Yang Masuk Surga Belakangan Yang Masuk Surga Duluan Siapa Yang Diampuni Sama Allah Yang Belakangan Yang Tidak Diampuni Sama Allah Telat Kenapa Telat Mampir Mampir Kemana Neraka Jadi Jangan Kemudian Rappo Popo Maksuk Neraka Rappo Masuk Neraka Itu Tidak Ada Yang Kuat Kita Sekarang Jangankan Neraka Api Dunia Kita Tidak Kuat Kalau Tidak Percaya Coba Nyalakan Lilin Setelah Nyalakan Lilin Dekatkan Tangan Kita Kesitu Lilin Ini Kita Nyalakan Kemudian Tangan Kita Dekatkan Berapa Menit Berapa Menit Satu Menit Kuat Berapa Menit Itu Baru Api Dunia Api Neraka Itu 70 Kali Lipat Daripada Api Dunia Makanya Dahulu Orang Ulama Kita Ketika Tergoda Untuk Berbuat Maksiat Sebagian Dari Mereka Melakukan Itu Jadi Kalau Antum Tergoda Untuk Berbuat Maksiat Boleh Antum Melakukan Itu Siapkan Lilin Nyalakan Tangannya Didekatkan Kata Ulama Tersebut Panas Masih Pengen Berbuat Maksiat Lagi Dekatkan Lagi Panas Kemudian Dia ngomong Sama Dirinya Kamu Itu Api Dunia Saja Enggak Kuat Pengen Nicipi Api Akherat Jadi Ini Santri Santri Kalau Antum Lagi Pengen Nonton Yang Enggak Genah Di HP Mu Itu Sediakan Lilin Nyalakan Lilin Deketkan Tanganmu Kelilin Kuat Kalau Enggak Kuat Enggak Enggak Nonton Yang Macem Macem Di HP Berarti Enggak Boleh Pakai HP Boleh Buat Apa Nelfon Abi Dan Umi Bukan Buat Nonton Yang Enggak Jelas Jelas Itu Takut Kepada Allah Bukan Kepada Ustadz Takut Kepada Allah Bukan Takut Kepada Abi Dan Umi Takut Kepada Allah Bukan Takut Kepada Mushrif Mas'ul Takut Kepada Allah Ya Itu Yang Dengan Izin Allah Akan Menyelamatkan Kita Dari Sisa Neraka Selanjutnya Hadisnya Apa Dan Barang Siapa Yang Menghadap Kepada Allah Dalam Keadaan Berbuat Syirik Sedikit Pun Syai'an Walaupun Apa Sedikit Dakhulan Nar Pasti Masuk Neraka Ini Adalah Poinnya Disini Intinya Disini Karena Judul Babnya Apa Babu Al-Khaufi Minasyirik Takut Kepada Syirik Takut Kepada Syirik Maka Hadis ini Membuat Kita Takut Barang Siapa Yang Takut Barang Siapa Yang Bertemu Kepada Allah Dalam Keadaan Berbuat Syirik Maka Dia Pasti Masuk Neraka Walaupun Syirik Itu Sedikit Syai'an Sedikit Pasti Masuk Neraka Makanya Dari Hadis Ini Dan Juga Dalil Yang Lainnya Sebagian Ulama Berpendapat Bahwa Syirik Tidak Akan Diampuni Oleh Allah Termasuk Syirik Kecil Pun Juga Bukan Bukan Cuma Syirik Besar Syirik Kecil Pun Tidak Akan Diampuni Ini Pendapat Sebagian Ulama Cuman Ulama Yang Berpendapat Seperti Ini Mereka Tidak Mengatakan Pelaku Syirik Kecil Kekal Di Neraka Tidak Mereka Cuma Mengatakan Tidak Akan Diampuni Maksudnya Apa Maksudnya Tetap Akan Disiksa Walaupun Siksaannya Tidak Akan Sampai Kekal Di Neraka Tidak Seperti Syirik Besar Kalau Syirik Besar Tidak Tau Masuk Neraka Kekal Tapi Kalau Syirik Kecil Seandainya Dia Tidak Tau Dia Pasti Akan Disiksa Walaupun Siksaannya Tidak Sampai Dibikin Kekal Di Neraka Dan Ini Pendapat Cukup Kuat Ini Pendapat Cukup Kuat Dan Ada Pendapat Yang Berbeda Mengatakan Bahwa Yang Maksud Tidak Akan Dibulah Adalah Syirik Yang Besar Ditulis Barang Siapa Meninggal Dalam Keadaan Syirik Akan Masuk Masuk Meraka Sehingga Kita Harus Takut Syirik Barang Siapa Meninggal Dalam Keadaan Syirik Akan Masuk Neraka Sehingga Kita Harus Takut Syirik Sama 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 Dengan Sebelumnya Sama Dengan Sebelumnya Baiklah Ikrab Baiklah Qawluhu Sama Baiklah Ust Perhatikan Sedikit ataupun Banyak Jadi orang itu masuk neraka Gara-gara syirik tidak harus Syiriknya itu stadium 4 Stadium 0, itu sudah cukup Sedikit ataupun Banyak Ikarok Ini pendapat beliau Syirik Aslar itu akan diampuni oleh Allah Ini salah satu pendapat ulama Bahkan beliau mengatakan bahwa Syirik Aslar ini Kalau nanti ketika ditimbang Saat penimbangan amalan Di hari kiamat Kok kemudian amal solehnya lebih berat dibandingkan Dosa-dosanya Maka akan diampuni sama Allah Ini salah satu pendapat Dan dia akan masuk surga Dan dia akan masuk surga Barang siapa yang timbangan Amal solehnya lebih berat Dibandingkan dosa-dosanya Maka dia akan diberi kehidupan Yang enak Dimana itu Di surga Masuk surga Ini pendapat beliau Dan ini pendapat cukup kuat juga Jadi syirik Aslar Kalau bisa diampuni sama Allah Apalagi kalau misalnya Saat ditimbang Amal solehnya lebih berat dibandingkan Dosa-dosanya Norisi Dosa-dosanya Dosa-dosanyi Dosa-dosanya Nah, jadi beliau ingin menyatakan disini bahwa Hadith yang tadi kita baca Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik Pasti masuk surga Itu bukan berarti cuma itu saja modalnya Jadi ada orang memahami hadith ini semaunya Barang siapa mati tidak berbuat syirik Terus sholat yaura Kuasa yaura Syakat yaura Sehingga penting ora syirik Bukan seperti itu Ini dijelaskan disini Itu maksudnya adalah orang yang tidak berbuat syirik Dan tentunya dia punya keimanan juga Sholat iya, kuasa iya, syakat iya Jadi bukan kok modalnya cuma tidak syirik saja Wallahu a'lamu bisawab Alhamdulillah kita menyelesaikan satu bab Nanti sore Bi'idnillah kita akan Melanjutkan ke bab yang keempat Dan harus setoran Santri harus setoran Terutama santri lama Untuk 6 bab Kemudian Jadi bab yang tadi Tambah 5 bab sesudahnya Wallahu ta'ala a'la wa'alam Terima kasih atas perhatiannya Memang atas segala kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamdika Asyalu Alla ilaha Illa anta Astaghfiru Kawatubulaik Setoran itu maksudnya Setoran hafalan Bukan setoran duit Setoran hafalan Jadi jalil-jalil setiap bab itu Harus dihafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!